Main piano, cara Takeshi Kamura menstabilkan emosi Takeshi Kamura berbagi cerita dengan BWF mengenai manfaat yang diperolehnya dengan belajar memainkan piano Selama pandemi COVID-19 dan nihil jadwal tanding, tandem Keigo Sonoda tersebut menghabiskan banyak waktunya untuk berlatih piano di kediamannya Hampir setahun berlatih, Takeshi Kamura merasakan bahwa piano mengajarkan satu hal baru untuk permainan bulu tangkisnya Saya merasa permainan bulu tangkis saya terus membaik, piano adalah permainan menggunakan kedua tangan, tidak hanya satu Tutur Kamura, untuk itulah permainan ini membantu mengontrol emosi, membantu saya dalam bulu tangkis Lanjutnya, Kamura mengaku tertarik dengan piano karena dirasa sebagai salah satu instrumen musik yang keren Selama periode pandemi tahun lalu karena berbagai pembatasan wilayah, saya ingin melakukan satu hal baru Alhasil saya belajar bermain piano, kata ganda putra peringkat kelima dunia tersebut Saya memulainya dengan satu tangan kemudian perlahan semakin mahir dan mampu menggunakan kedua tangan Saya awalnya mencari-cari instrumen apa yang ingin saya pilih Kemudian saya pilih piano karena saya pikir terlihat keren Selain membantunya mengatur emosi, Kamura juga merasa bahwa piano meningkatkan kemampuannya untuk menggunakan kedua tangan secara bersamaan Saya sangat senang dan menikmatinya, permainan piano juga bagus untuk otak karena menggunakan kedua tangan Ucap Kamura, saya tidak memiliki banyak ambisi, saya hanya tidak ingin kehilangan sensasi untuk bermain piano, saya ingin terus berlatih Berikut alunan musik permainan piano, Takeshi Kamura Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!